Andi Arifianto 25 tahun korban pasung warga desa Strorok kejamatan Garum, Kabupaten Blitar, tadi pagi dibebaskan dari tempat pemasungan yang berada di belakang rumahnya. Andi dipasung oleh keluarganya 10 tahun lebih lantaran terkena gangguan jiwa sejak duduk di bangku SMP dan korban sering mengamuk, membahayakan orang lain. Andi dipasung dalam sebuah ruangan tembok batako yang berukuran 3x3 dengan kaki di rantai. Pembebasan korban pasung ini dilakukan oleh tim penanganan gangguan jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar bersama Muspika dan dipantau langsung oleh Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar. Kakak korban pasung Herin Nuraviani menuturkan adik kandungnya dipasung lantaran kerap mengamuk. Kondisi tersebut bermula sejak masih duduk di bangku SMP sudah menunjukkan kejiwaan yang aneh. Dengan dibebaskan oleh pemerintah, pihaknya berharap terus ada pendampingan hingga Andi bisa sembuh seperti layaknya orang normal. Mas Iri, ini ceritanya gimana Mas? Sejak kapan si Mas Andi ini diasingkan atau dipasungkan? Ya mulai... Itu awalnya kejalanan gimana Mas? Sejak kapan itu terjadi kejala-kejala ini? Sejak mulai masuk SMP... Mulai SMP... SMP... Kelepasan Mas Andi ini bertahap, kita menyakinkan keluarganya dulu. Ya setelah kita lepaskan seperti ini, tidak begitu saja langsung kita lepaskan. Tidak, tetapi kita beri jeda. Artinya dua jam kita lepaskan, nanti kita masukkan lagi dalam ruang Mas. Dan besok lagi seperti itu sampai betul-betul kesadaran mereka itu boleh sudah disediakan. Data di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar jumlah korban pasung tahun ini sebanyak 103. Yang sudah dibebaskan sebanyak 51 orang, sisanya masih dalam proses pemantauan dan pendekatan keluarga. Dinas Kesehatan mentargetkan tahun 2017 Kabupaten Blitar bebas pasung.